Terungkap motif pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda di Medan yang nekat bunuh ayah dan juga kakak kandungnya di Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Seiagul, Kecamatan Medan Barat pada Sabtu kemarin. Pelaku membunuh kedua korban disebut karena persoalan uang. Selain itu, korban juga disebut sempat menjual handphone sang ibu. Dilansir Tribun Medan, PLT Kapolsek Medan Barat, AKP Tina Pulitawati mengungkap motif pelaku. Tina menyebut pelaku melancarkan aksi lantaran sakit hati dan dendam kepada kedua korban yang merupakan ayah dan kakak kandungnya. Kabar menyebut pelaku nekat membunuh korban, yaitu Sugeng dan Rizky karena persoalan uang. Ada pula yang menyebut pelaku melakukan aksi lantaran korban, yaitu Rizky sempat menjual ponsel sang ibu. Hal itu membuat pelaku geram dan juga sakit hati. Selesai kejadian di rumah duka, warga dan sanak famili korban berkumpul. Mereka ada yang memancatkan doa, ada juga yang membantu proses pemakaman. Kini, jasad korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum muslim yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!